Oke, yang pertama kita mulai dari tampilan depan kamar mandinya Next, kita langsung menuju ke pintu kamar mandi Untuk pintu kamar mandinya, disini udah aku pakein stiker pintu kamar mandi Ini juga stikernya pernah aku review di video Shopee Halo Room Dekor yang kedua Terus untuk pemasangannya, itu juga ada di video makeover yang pertama Max, kita geser ke sebelah Disini ada rak layer back dari Ikea Ini juga pernah aku review di video Shopee Halo Room Dekor yang kedua Dan di video room tour kemarin juga udah aku review ya Cuma disini untuk pajangannya itu aku ganti Nah, yang pertama itu yang ini Disini juga udah aku ganti Ini kayak tanaman pajangan gitu ya Ini pernah aku review di video Shopee Halo Room Dekor yang ke-6 Next, yang di bawah Ini masih sama Jadi ini masih pake lampu lentera dari Ikea Next, kita geser ke bawah lagi Disini juga udah aku ganti Jadi ini kayak pohon-pohon pajangan gitu Ini juga udah aku review di video Shopee Halo Room Dekor yang ke-6 Next, yang terakhir disini aku ganti juga Jadi disini aku ganti kayak bunga-bungaan gitu Ini belinya udah lama banget Karena ini juga ngambil dari rumah Dibawa kesini Next, di sebelah Masih ada tempat sampah kecil Jadi kalau kita mau kamar mandi itu Atau abis dari kamar mandi Kita tinggal buang disitu Nah, sekarang kita masuk ke dalamnya ya Nah, jadi ini dia kamar mandinya Untuk ukuran kamar mandi ini sendiri Ini tuh ukurannya super mini ya Ini ukurannya 1,5 x 1,5 meter Tuh Terus untuk di bagian dinding sini Disini aku pakein wallpaper Ini juga pernah aku review di video Shopee Halo Room Dekor yang ke-5 ya Kalau masalah Nah, untuk si wallpapernya Dia itu kesannya tuh kayak polos Kalau dari jauh Tapi kalau dideketin Dia tuh kayak ada motif embosnya gitu loh Tuh Next, kita ke sebelah sini Disini ada rak Ini rak untuk menaruh sabun-sabunnya gitu Jadi ini sesungguhnya Ini tuh masangnya tuh kebalik Jadi harusnya itu yang centelan yang atas itu tuh Posisinya tuh di bawah Tapi karena kalau kita masangnya itu sesuai kayak seharusnya Ini nanti posisi raknya ini Jadi lebih tinggi gitu loh Jadi nanti kalau buat ngambil sabunnya itu susah Nah, untuk rak sabunnya ini Ini aku belinya di Shopee Dan untuk nama tokonya Nanti aku cantumin di deskripsi Next, kita geser ke sebelah sini Ini ada shower Ini juga kita beli sendiri Bukan bawaan dari developernya Tuh Terus untuk keramiknya Disini pilihan mamaku Tuh Dan disini Kita pasangin Untuk naruh sabun batang Atau sikat giginya juga bisa Terus di bawahnya Ini dipakein list Tuh Jadi biar gak terlalu polos Biar ada kombinasinya Dan untuk lantainya Yang bawah Dia kayak gini Tuh Jadi kayak motif batik gitu Next, kita geser ke sebelah sini Ini aku taruh in pajangan dinding itu Jadi biar gak terlalu polos Ini untuk pajangan dindingnya Pernah aku review Di video Shopee Halurum Dekor yang kelima ya Kalau gak salah Next, kita geser ke sebelah sini Nah disini Ada rak handuk Untuk rak handuknya Ini pernah aku review Di video Shopee Halurum Dekor yang kelima juga Kalau gak salah Next, kita geser ke sini Nah disini Ini bagian Pintu belakangnya itu Belum aku pakein wallpaper Atau stiker pintu kamar mandi Jadi ini masih tampilan Pintu aslinya Tuh Jadi masih bulang-bulang kayak gitu Next, nanti Mungkin bakal aku pasangin Stiker pintu kamar mandi Yang sama kayak yang ini tadi Nih Tuh Jadi nanti tampilan luar dalam itu Dia tampilannya tuh kayak gini Next, kita geser ke Sebelah sini Nah disini ada closet Dan untuk penempatan closetnya Ini tuh gak terlalu mepet Sama dindingnya itu Jadi biar gampang Nanti kalau mau bersihin kamar mandinya Tuh Jadi emang posisinya itu gak terlalu nepet Sama dinding Jadi kurang lebih kayak gitu aja sih Kamar mandi super minimalis Ukuran 1,5 x 1,5 meter Semoga bisa memberi sedikit referensi Buat temen-temen yang mungkin Mau mendekor Atau merapihkan kamar mandi kalian Oh iya Mohon maaf loh Selama video Banyak banget Kedengeran suara burung Karena emang disini tuh Merah burung Banyak banget Dan makasih banget Buat temen-temen yang udah nonton Sampai ketemu di video selanjutnya ya Terima kasih